Musik Tapi dari senior- senior kami bercerita tentang banyaknya grup-grup ayang orang seperti ayang orang barata dulu di Jakarta ada puluhan tapi karena perkembangan zaman pada gulung tikar terus bergabung dan membentuklah paguyupan ayang orang barata mulai tahun 1972 sampai sekarang ayang orang barata tetap eksis di gedung itu juga bukan barata dulu sebelum tahun 1972 namanya Panca Murti paguyupan ayang orang Panca Murti Ada gedung, gedung Biosop nanya gedung Revoli yang menyiarkan film-film India disitu juga ada wayang orang terus di sana ya mana di Guntur Mas di prio berapa grup itu dulu karena perkembangan zaman ya dulu pilihan tontonannya di TV ya meskipun ada TVRI terus banyaknya TV-TV swasta masuk jadi ini pada gulung tikar terus kumpulan pemain-pemain yang gulung tikar itu bergabung jadi satu jadi wayang orang barata saya sudah siap dari dulu zamannya saya menjadi seorang tokoh ya seorang tokoh tapi saya sudah berpikir semakin kesini saya semakin tua dan kemampuannya pasti berkurang harus ada generasi, kalau saya memaksakan diri harus jadi Arjuna siapa yang mau nonton? paling nenek-nenek adanya generasi kami justru membantu saya untuk memimpin untuk menyutradari wayang orang ini jadi nggak usah takut jadi nanti ada yang gantiin sutradari ya nggak apa-apa tapi kan koki itu juru masa itu kan rasanya beda-beda tangannya itu beda seandainya ada generasi yang melebihi saya ya Alhamdulillah toh jadi barata lebih tinggi lagi toh saya masih bisa bekerja gitu unik sekali di wayang orang barata generasinya dari mulai kami nggak ada pelajaran khusus mas tapi tiba-tiba anak itu kelihatan kok kamu bisa ya? wah ini bisa jadi sengkuni nih tinggal kita mengarahkan jadi mungkin anugerah dari yang maha kuasa kita bawa kita untuk manung supaya barata eksis panggilan jiwa terus secara otomatis bisa sendiri-sendiri jadi nggak ada pelajaran khusus kita mas pelajaran khusus itu nggak ada latihannya kalau waktu mau pergelaran aja jadi intinya kenapa masih eksis itu karena panggilan jiwa panggilan jiwa kami-kami ini sebagai pelestari budaya negeri khususnya wayang orang setelah selesai tetap semangat kita hajar malam hari ini cerita kata-kata semoga sukses semuanya amin 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 tentang penguatan untuk supaya kita tetap melestarikan mengembangkan wayang orang itu sebetulnya bukan ajakan saya bukan ya pelantaran saya terus-menerus gitu tapi sebetulnya panggilan jiwa mas tanpa panggilan jiwa dipaksa sampai apapun nggak mungkin akan kayak bisa eksis seperti sekarang itu semuanya keikatan batin kami itu darah kami itu darah panggung semua adik-adik kamu bisa seperti ini dulu juga bapak-bapak kamu itu seniman wayang orang barata bisa nyekolain kamu bisa membesarkan kamu ini karena panggung di wayang orang panggung wayang orang gitu jadi kalau bukan kita siapa lagi yang melestarikan atau atau meningkatkan atau menyebarkan wayang orang supaya lebih bergaung lagi kalau bukan kita-kita komunitas sendiri nggak mungkin orang lain akan mengembangkan itu nggak mau nggak mau terima kasih telah mengembangkan itu 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 terima kasih telah mengembangkan itu